Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngonten dan juga ngonten selagus nge-vlog aja di turun ini ceritanya Aku akan foto pre-wedding, disini aku pake gear Sony Alpha 6000 dengan lensa Sigma 30mm f1.4 Disini aku juga bawa lensa ini Sony 18105mm f4 Terus aku bawa 2 flash Godok V860 Mark II, terus aku disitu bawa tripod juga Dua biji sama softbox triopon 65cm sama di boosternya juga Nah nanti untuk hasilnya dan kegiatannya kalian selesai aja di video ini yang aku tunjukin hasil-hasil dari foto dan juga settingan yang aku pake pada saat pre-wedding hari ini Oke guys, jadi karena kita datangnya lebih awal daripada model kita atau klien kita hari ini Jadi kita tes-tes setting-setting dulu untuk foto-foto, ini aku fotoin asetanku guys Kasih-sisin tapi berasa dia yang jadi postnya karena agak lebih banyak kerja aku dari dia Dia asik dengan kegiatannya sendiri Oke kita udah foto-foto dulu, kita cek potret, landscape Ini aku pake lensa Sony 18105mm guys ya Dengan kamera Sony Alpha 6000 kebanggaan seluruh rakyat Indonesia Karena kebanyakan fotografer banyak punya ini kamera Sony Alpha 6000 Ya kamera sejuta umat lah Kayak gitu guys Oke kita coba-coba nih guys, kita pake flash itu sampai set-setting Ya gitu lah guys Dengan outfit-nya yang OLD, klasik-klasik gitu lah Oke Oke guys, jadi kalian sudah datang, jadi kita support pertama adalah di belakang gedung yang depan tadi Ini kita ambil konsep sunset, tapi sunset begitu keliatan karena tiba-tiba menung gelap Disini jadi konsepnya kita buat cinta alam aja lah Cinta alam dan berserta isinya Oke disini aku pake flash ya guys ya Flashnya ya settingan di 1x2 nih flashnya nih guys Pake lensa sigma 30mm f1.4 Oke ini aku pake f terkecil atau terbesar di f1.4 Oke ini karena hujan Jadi kita ambil foto di teras ini, teras gedung Kita harus buat konsep kasual aja gitu ya, santai Karena kencang momen juga guys Oke ini setelah hujannya reda Kita lanjut di teras tadi Ini lumayan lama sih, kisah setengah jaman lebih sih tadi hujan Ini kita buat konsep yang lebih santai Oke, ini entah kenapa sih video grafer nih Suruh buat video potret, eh, suruh buat video landscape Malah buat video potret Hasil jadi seperti ini, tapi gak masalah sih Sokelah Tapi gaji kita potong ini Oke, ini angle keduanya dari sini Jadi gini guys, kita sebagai fotografer itu memang harus serba apa ya Koleh komunikasi lah, kita harus jago bicara Harus bisa ngasih mood yang enak kepada klien kita Karena klien kita tuh tidak model guys Dia, maaf namanya, orang biasa gitu Yang kebanyakan memang gak ngerti fotografi atau gimana-gimana Jadi disini kita harus pandai-pandai Mendirect atau mengajak atau membuat mood klien kita tuh menjadi happy gitu Jadi sehingga kita tuh gampang ngarahin ya guys Termasuk banyak sih kalau kalian yang kaku-kaku gitu kan Jadi kita harus buat lucu gitu Jadi sepotografer tuh guys jadi tukang itu juga Jadi kayak seperti komedian jadinya Karena kita harus membangun komunikasi yang bagus Biar enak gitu gitu guys Oke, ini kita pindah spot selanjutnya Ini kita pindah di bawah Jadi konsepnya kita mau buat konsep berjalan gitu ya Jadi mereka seakan berjalan bergandengan gitu ya Oke, begitulah kira-kira Disini aku udah ganti lensa Aku pake lensa Sigma 30mm f1.4 Ini aku gunakan top flash ya guys ya Jadi aku pake di mode brush 11fps mode brush itu adalah mode potil yang berturut-turut guys Oke, ini kita buat video fotonya Ini videografer ngapal tangannya disini Oke, gapapalah nanti kita bicarakan gitu Oke, ini selanjutnya kita buat konsep Karena memang berjalan tuh gak susah guys Jadi ini agak getar sedikit Untuk ambil hasil yang maksimal Oke Jadi gitu ya teman-teman Sebenernya harusnya pake flash ya guys Karena kita kan backlight nih Karena di handphone gak keliatan nih Kayaknya terang-terang aja di handphone Karena kamera handphonenya yang bagus ini namanya Tapi kalau di kamera tuh guys Karena kita mau di manual tuh Kita harus mikirin backlightnya juga Karena cahayanya matahari di belakang posisinya Jadi otomatis objek yang kita foto itu gelap jadinya Tapi disini nanti karena harusnya pake flash Karena aku gak pake flash Karena agak mager gitu kan Kita coba proses di editing aja Untuk hasil fotonya maksimal gitu Ini kalau untuk waktu guys Ini sekitar jam limaan ya Udah mau setengah nam agak sore ya disini Oke, ini aku ambil close up ya guys Aku close up ke objek perempuan atau tangannya gitu ya Agar sedikit mendrama lesir Konsep mendrama lesir tuh begitu guys Oke, disini Aku ambil close up nih guys Mode landscape Jadi untuk penggunaan flash guys Aku tetep pake di saat yang tadi tuh ya Yang di atas sana sama yang di teres tadi Aku pake flash Itu aku pake lensa sigma masian Kalau untuk pake lensa yang Sony tuh aku jarang pake sih Memang cuman di kebutuhan-kebutuhan tentu aja Kebanyakan pake yang lensa sigma 30 meter F1.4 Ini kenapa rambutnya nih? Oke guys, kali-kali Kalau di ini kita buat konsepnya lebih menikmati udara sore Seperti di pegunungan Eh, pegunungan Cuman disini gak ada pegunungan Jadi kita menikmati udah seru Karena emang udara sore sebesu aja tuh rasanya tuh agak vibasnya agak gimana gitu Vibas-vibas gitu lah guys Oke, ini aku pake mode landscape ya guys ya tanpa flash nih Oke, ini akan pemode portrait Untuk dapetin angle yang lurus Oke, disini mereka aku suruh merem Ini abangnya sampe kemereman Ketiduran ya, kenyamanan Oke, disini aku ambil agak landscape guys Eh, landscape Lenscape terus ini aku ambil close up nih Oke Sebenernya ini posisinya agak sedikit ya guys Karena kita backlight kembali ke blacklight ya guys ya Harusnya pake flash ini harusnya Cuman aku kayaknya masih sanggup deh Kalau untuk gak pake flash kan Jadi aku pastur putuskan gak pake flash Oke, disini kita mendirect konsumen kita Atau klien kita Atau si modelin kita Untuk tetep happy, enjoy Jangan apa, jangan lesu Sebenernya abang tuh capek katanya baru pulang kerja Tapi gak apa-apa Kita buat mood yang happy Jadi dia gak terasa capek gitu guys Intinya pada-pada kita lah guys Jadi orang photographer tuh Komunikasi dan juga membuat mood happy Itulah tugas photographer guys Karena kalau punya gak enak Ya jadinya Kita juga gak enak juga kan gitu sih Oke, ini udah mulai sore sebenernya guys Udah akhir-akhir video sih ini Oke, teman-teman Jadi kita udah selesai photoshoot hari ini Jadi cuasanya Tadi sementara udah hujan Tadi udah reda Tapi kita udah selesai ya Oke, teman Buat kalian yang mau bertanya-tanya tentang Konsep fotonya tadi Terus formalnya apa aja Kalian bisa Bantu di kolom komentar Yang mau jawab Oke, teman-teman Gitu aja untuk video kali ini Mungkin ke depannya Aku bakalan lebih sering Buat konten fotografi Karena selama ini campur-campur gitu ya teman-teman ya Dan Jangan suka dengan video ini Jangan lupa di like dan subscribe Yang belum dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya bersama saya Dan Salam MJ Tovisyal